Ya, pemirsa sindikat dan spesialis pencurian motor yang kerap merasakan warga di wilayah Kabupaten Murojambi. Pada selasa sore berhasil dibekuk tim dari unit reskrim Polsek Mestong. Di depan polisi tersangka mengaku hasil dari kejahatan dari pencurian kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk membayar hutang dan membeli narkotika jenis sapu. Inilah TK, pemuda pengangguran berusia 25 tahun, warga Kasang Puda Kejamatan Gumpe Ulu, Kabupaten Murojambi yang merupakan salah satu dari kawanan sindikat spesialis pencurian motor yang kerap jadi kejaran polisi baik dari wilayah hukum Kabupaten Murojambi maupun wilayah di kota Jambi. Di hadapan polisi, TK mengaku terpaksa mencuri karena lama menganggur dan tak ada pekerjaan. Menurut tersangka, hasil dari kejahatan pencurian tersebut selama ini digunakan untuk jajan dan sebagian untuk membeli narkotika atau sapu yang dirinya ambil dari wilayah Pulau Pandan, kota Jambi. TK juga mengakui sejumlah tempat kejadian perkara pencurian di dua wilayah ini. Jumlahnya mencapai puluhan kendaraan bermotor. Di antaranya di wilayah Mostong, tiga lokasi pencurian, dan di wilayah Jambi Selatan, kota Jambi, tujuh TKP. Sehingga sindikat pencurian motor ini sangat meresahkan warga di wilayah Murojambi dan kota Jambi. Dari tangan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti di antaranya tiga puas sepeda motor serta sejumlah plat nomor kendaraan yang diduga merupakan hasil dari kejahatan ini. Kapolsek Mostong AKP Taroni Zepua terkait hal ini mengatakan bahwa tersangka TK merupakan sindikat pencurian motor di wilayah Murojambi serta juga telah melakukan pencurian di wilayah Jambi Selatan, kota Jambi. Hingga tujuh lokasi tempat pencurian motor yang meresahkan warga. Kapolsek juga mengimpau agar warga tetap waspada celeng Hari Raya Idovitri pada tahun ini. TKP di Mestong sementara ini yang bisa kita ungkap itu ada tiga TKP. Namun itu bisa berkembang karena penyelidikan-penyelidikan masih tetap berlangsung oleh unit preskrim saya di Polsek Mestong. Untuk di kota sementara ini di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan itu sementara ini dapat kami ketahui ada tujuh TKP. Namun bisa saja berkembang karena ini adalah spesialis dan dia seorang sindikat. Kami masih mengupayakan dengan trik tertentu nanti bagaimana teknis mengungkap kasus ini agar bisa lebih luas lagi, lebih dalam lagi kami melakukan pengembangan dan pengungkapannya untuk kemudian diproses hukum. Tersangka terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman maksimal hingga 5 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.